Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya mengungkapkan bahwasannya Ratu Adil adalah sosok pejuang rupiah Dimana banyak orang mengenal konsep Ratu Adil Ada sebagian orang menyatakan bahwasannya Ratu Adil adalah seorang laki-laki Ada sebagian orang juga menyatakan bahwasannya Ratu Adil adalah seorang perempuan Karena konsep Ratu Adil ini ternyata sudah tersebar luas Dimana Ratu Adil ini seturuh dengan Ramalan Jayabaya Yang menyatakan bahwa Ratu Adil hidup di zaman sekarang Dia berada di golongan rakyat jelata atau rakyat miskin Lalu Ratu Adil sendiri berasal atau lahir dari keluarga yang rendah iman Atau lemah ilmu agamanya Dan bukan hanya itu saja Ratu Adil sendiri juga mengalami penderitaan proses hidup seperti yang lainnya Dimana mau tidak mau Ratu Adil juga melakukan kegiatan seperti orang-orang Dan Ratu Adil juga menjadi seorang pejuang rupiah Dan perlu diketahui juga Ternyata konsep Ratu Adil itu merupakan konsep kerajaan Jawa Yang menyatakan sosok sebagai Ratu yang Adil Dimana seorang Ratu yang dimaksud sebagai Ratu Adil Seorang Ratu bukan perempuan ataupun laki-laki Tapi seorang Ratu Adil bisa menjadi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan Karena kata Ratu di dalam bahasa Jawa Itu merupakan suatu gelar Ratu adalah suatu gelar Seorang penguasa Seorang penguasa Yang memang dia memiliki kekuasaan yang cukup luas Jadi kata Ratu di dalam bahasa Jawa Itu bisa diartikan sebagai laki-laki maupun perempuan Jadi entah Ratu Adil itu laki-laki atau perempuan Tak diri akan menjawab Tapi selain Ratu Adil Juga ada Satrio Peningit Sebagai julukan lain Satrio merupakan seorang laki-laki Seorang kesatria Sehingga bisa dipastikan bahwasannya Ratu Adil Itu juga seorang laki-laki Karena apa? Karena Ratu Adil Sebelum dia menjadi Ratu Adil Dia menjadi Satrio Peningit terlebih dahulu Dia menjadi Satrio Peningit terlebih dahulu Dan pada fase ini Kekuatan kesaktian Ratu Adil Sudah ditiadakan darinya Ratu Adil kehilangan kekuatan Sehingga dia menjadi manusia biasa Dan mau tidak mau Ratu Adil Ternyata dia juga bersusah payah Dia juga mencari uang Mencari rezeki Ratu Adil menjadi Suatu pejuang rupiah Yang berjuang demi nama rupiah Memperbanyak rupiah yang ada pada dia Ratu Adil ini sendiri Seringkali dibahas-bahas dan diperbincangkan di kalangan masyarakat Karena keyakinan masyarakat Yang menyatakan bahwasannya Ratu Adil Akan segera muncul Dan Ratu Adil ini sendiri Memang seturuh dengan Ramalan Jayabaya Ramalan Wangsik Siliwangi Ramalan Ronggo Warsitop Memang Mereka semua Mengubah-ubahkan tentang Ratu Adil Mengenai kemunculan Ratu Adil Di zaman-zaman yang akan datang Di tahun-tahun yang akan datang Tentunya ini menambah semangat lagi Bagi rakyat Indonesia Ternyata Sosok Ratu Adil Akan segera muncul Kira-kira menurut kamu Ratu Adil itu Memiliki harta seberapa besar Atau Ratu Adil tidak berharta Kalau menurut saya sendiri Ratu Adil masih belum berharta karena apa Dia masih menjadi pejuang rupiah Karena kalau dia lahir di zaman ini Kalau Ratu Adil lahir di zaman ini Tentunya Ratu Adil juga mengikuti Pendidikan formal Dan kamu tahu sendiri Yang namanya pendidikan formal Itu perlu biaya Pendidikan formal perlu biaya Pendidikan formal perlu dana Dan dana atau biaya itu merupakan uang Tanpa uang Ratu Adil Tidak bisa mengikuti pendidikan formal Ratu Adil sekolah pun Ratu Adil sekolah sampai lulus pun Nantinya akan menjadi bekal bagi Ratu Adil untuk apa Melamar kerja Untuk bekerja Jadi memang Sosok Ratu Adil ini Sosok pejuang yang luar biasa Dan sebenarnya Dia amat-amati Dia amat-amati Sosok Ratu Adil seperti ini Dia itu Kayak patut dicontoh Jadi Ratu Adil itu patut dicontoh Dari karakternya Dari kebiasaannya Dari pola pikirnya Atau cara pandangnya Dari perjuangannya Jadi Kayak Oke lah di Ikutilah gitu Kayak Terpuji gitu loh Kayak akhlak moralnya itu terpuji Jadi Ratu Adil Memang menjadi pengaisa rupiah Pengaisa rezeki Menjadi pejuang rupiah Dimana Semuanya itu dilakukan Ratu Adil Untuk mencapai cita-citanya Maaf Agak ngantuk Bangun tidur Cuma ngantuk gitu Jadi Saya itu Kalau membaca artikel Mengenai Ratu Adil Saya itu mengamati Sosok yang terpuji Sosok yang luar biasa Jadi Ratu Adil ini Merupakan sosok yang memang Fantastis ya Kalau menurut saya fantastis Seribu satu orang Bisa seperti Ratu Adil Bahkan Belum tentu Kamu sendiri Bisa seperti Ratu Adil Dimana pola pikir Ratu Adil Pola pikirnya Ratu Adil itu jernih Ratu Adil itu Kalau Membuat keputusan Titis Kalau orang Jawa bilang titis Atau Pas Keputusan Ratu Adil itu Tepat Lalu Ratu Adil itu Dia juga Lemah-lembut hatinya Ratu Adil itu Perjuangannya juga Luar biasa Jadi Aku melihat Sosok Ratu Adil itu Dari cara pendang saya Dari artikel-artikel Yang saya baca Menjadi sosok yang Fantastis Sosok yang luar biasa Karena apa Karena belum tentu Ada orang lain Yang bisa Seperti Ratu Adil Dan itu Kelasan mana Informasi Bahwa Senyak Ratu Adil Pejuang Rupiah Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Channel ini Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Channel ini Karena saya juga Agak mengantuk ya Ini buatnya Di pagi-pagi Bolong Ini aku buat Video buat kamu Ya Jangan lupa Selalu like dan subscribe Hargai dikit Perjuanganku Demi kamu Terima kasih Karena sudah Tonton video ini